Kamu Istimewa oleh Sam Loman Kiki sedang bercermin. Dia menatap dirinya dengan cermat. Warna putih yang sangat membosankan, gumamnya. Seandainya diriku memiliki warna seindah teman-temanku, aku pasti lebih istimewa. Kiki mendapat ide. Dia mengambil pensil merah besar dari kotak gambarnya dan membuat gambar kotak di kepalanya. Halo kumbang, kata Kiki. Apa pendapatmu tentang wajahku? Merah, ujar kumbang. Merah? Bukan itu, berutu Kiki. Kiki menggambar lingkaran jingga di kakinya. Halo kupu-kupu, siapanya. Kupu-kupu mengagumi dirinya sendiri di atas air. Lihatlah sayapku yang cantik, pamernya. Indah bukan? Kiki menganggu. Sebelum dia sempat bertanya mengenai kaki jingganya, Kupu-kupu telah terbang tinggi. Kiki memasukkan kaki depannya ke dalam tinta kuning. Halo jerapah, bagaimana penampilanku? Tanya Kiki. Cantik, sahut jerapah. Tetapi, mengapa tidak melihatku? Seru Kiki kecewa. Kiki mencelupkan ekornya ke dalam cat hijau. Katakan kodok, tanyanya. Bagaimana menurutmu? Tentang apa? Sahut kodok. Tidakkah kamu melihatnya? Teriak Kiki kaget. Kodok menggelengkan kepalanya. Dan, ah, sudahlah, ngomongnya. Kiki mengambil pensil biru dari kotak gambarnya. Apakah aku cantik? Tanyanya. Sangat cantik, jawab burung merah. Secantik diriku. Secantik dirimu? Tanya Kiki. Apakah aku tidak lebih cantik? Kiki lalu membuat garis-garis merah muda di perutnya menggunakan kapur. Lihat, betapa cantiknya aku, kata Kiki. Menarik, teriak babi dari ayunan. Menarik, Kiki menelan nudah. Aku istimewa. Menarik saja tidaklah cukup. Kiki sangat marah. Sehingga tidak melihat kaleng Cet. Sret! Cet memercik dan menciprat seluruhnya. Kiki melihat rambutnya. Dan, oh tidak! Dia terkena cak ungu. Tiba-tiba terdengar suara. Wah, kamu cantik. Kiki terkejut ketika melihat seekor kucing ungu. Itu adalah Gove. Kiki tertawa. Aku cantik. Itu adalah kecelakaan, jawabnya. Tidak, ujar Gove. Itu adalah keberuntungan. Aku jauh lebih cantik sebelumnya. Apakah kamu mau melihatnya? Tanya Kiki. Mereka pun berjalan bersama menuju kotak gambar. Gove memilih warna merah dan biru. Dia menatap rambutnya dan rambut Kiki. Kami adalah makhluk terindah di seluruh dunia. Ujarnya bangga. Kiki tersenyum bahagia dan... Ayo, kita perlihatkan pada Mama. Mama! Panggil Kiki. Coba lihat, kami adalah makhluk terindah di seluruh dunia. Wah, apa yang kalian sudah lakukan? Tawa Mama. Kalian seperti dua pelangi. Apakah kami tidak cantik? Tanya Gove. Sangat cantik, jawab Mama. Tetapi, tanpa itu pun, kalian sudah cantik. Mama memandikan Kiki dan Gove. Sekarang, warna asli mereka kembali terlihat. Seperti ini, kamu bahkan lebih cantik, kata Gove. Aku pikir, kamu sangat istimewa. Pipi Kiki merona terlihat cantik dengan rambut putihnya. Dan, begitulah ceritanya. Terima kasih. Tadi, menonton! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.